PCR, as you know, it's not, kalau PCR dari swab itu sebenarnya itu bukan juga gold standar yang benar-benar gold. Kalau PCR-nya dari sampling, dari BAL, bronco, alveor, lafaz, nah itu yang benar-benar gold standar. PCR dari swab itu juga banyak sekali false negatifnya. Mungkin yang saya bisa melihat dari jauh dari apa yang saya lihat di media masa dan berbicara di media sosial adalah bahwa memang Genos merupakan salah satu contoh bahwa penelitian itu bisa bersifat dinamis. Jadi melihat kebutuhan, penelitian tentang VOC ini sudah berlangsung untuk tuberculosis, kemudian karena ada COVID-19 maka terjadi pivoting ke COVID-19. So ini adalah salah satu contoh yang sangat bagus bagaimana peneliti juga harus sifatnya fleksibel, bisa mengubah arah penelitiannya, melihat kebutuhan. Dan di situ saya congratulate tim yang di UGM karena menunjukkan bagaimana caranya untuk bisa fleksibel. Tetapi di lain pihak yang terjadi karena dari penelitian dasar sampai ke pemakaiannya di lapangan, pokoknya cepat banget. Sehingga untuk dunia peneliti kita kan ingin melihat datanya bagaimana, validasinya bagaimana, validasi di lapangannya bagaimana. Plus karena Genos ini itu kan dia menggunakan volatile organic compound, jadi gas dari pernafasan, untuk mendeteksi, bukan untuk mendeteksi, untuk men-screening apakah orang ini sakit COVID-19 atau tidak, right. Dan menggunakan AI, artificial intelligence, artinya bahwa perangkat itu harus belajar dulu nih, ya kan. Belajar dulu bagaimana ciri dari orang sakit COVID-19, kemudian bagaimana ciri dari orang sehat, mungkin bagaimana ciri dari orang yang sakit yang berlainan, sakit pernafasan berlainan, sehingga nanti bisa dikatakan bahwa ini adalah alat yang tepat untuk screening. Terjadi banyak pertanyaan dari berbagai peneliti, proses ini bagaimana, training setnya bagaimana, dan bagaimana kita yakin bahwa tidak ada efek dari komorbiditas yang lain. Seperti Dr. Ines sendiri sebenarnya, saya itu pada dasarnya adalah peneliti yang malah mungkin Prof. Govron dan beberapa tim kami itu sangat mengenal saya sebagai salah satu peneliti yang sangat strict, strict, strict on the protocol. Jadi pada saat kita mulai penelitian ini, kemudian ledak, dan kemudian berlanjut dengan sangat cepat, semua itu terus terang, ya saya kepontal-pontal, tapi alhamdulillah semuanya itu on the track, on the corridor. Seperti ini mungkin saya ceritakan, ini juga nanti kaitannya dengan bagaimana komunikasinya, bagaimana dulu kita merancangnya. Jadi sebenarnya saya klinisi, saya punya kemampuan untuk melakukan penelitian molekulasi. Tapi secara sejatinya sehari-hari saya bekerja, saya klinisi. Jadi on the other hand, saya juga punya laboratorium yang bergerak protein biomarker sensing. Jadi mendeteksi protein baru, mendeteksi biomarker baru untuk menyakit infeksi, seperti mainan sehari-hari. Jadi saya punya 3-4 riset, komponen riset yang lain yang sekarang sedang in the parallel berjalan bersama-sama dengan penemuan VOC dari COVID-19 yang kebetulan memang sepertinya menjawab permintaan pasar. Sebagai klinisi, saya melihat memang ada masalah pada saat awal-awal di bulan Maret 2019. Waktu itu kita pertama kali kasus COVID masuk ke Indonesia. Saya masih ingat hampir setahun lalu, 6 Maret besok ini, pengumuman pertama kasus COVID. Itu saya kemudian tanggal 7 Maret diangkat sebagai Ketua Satgas COVID di rumah sakitnya polisi. Walaupun saya sehari-hari juga dosen di FKU GEM, tapi karena saya part-time di rumah sakit Bayangkara, jadi saya bekerja di sana, saya bekerja di klinisi, sampai sekarang saya juga menangani pasien COVID, walaupun saya dokter anak. Di situlah kemudian saya menangkap ada diskrepansi yang luar biasa di lapangan di klinis, yang kemudian disitulah kita menangkap bahwa sesuatu yang harus dilakukan. Tidak bisa waktu itu PCR sangat lama sekali, 7-1 minggu, kemudian setelah itu ungrappit antigen, belum ada waktu itu. Rapid antibody sudah dipakai, tapi pada saat itu saya juga merasa cara yang tepat untuk menggunakan rapid antibody, apalagi pada saat itu dipakai untuk syarat perjalanan. Waktu itu kami salah satu yang ketol juga bersuara keras, ke pemerintah untuk 3T dan PSBB waktu itu, istilahnya PSBB itu harus untuk menurun. Tapi PSBB tidak menyelesaikan masalah karena itu hanya menyetop sementara agar kami rumah sakit tidak kelapakan menerima lonjakan jumlah pasien, tapi ini tidak akan menahan penyebaran infeksi. Akhirnya pada saat itu saya kebetulan karena kolaborasi dengan profilnya sudah lama, kita harus membuat sesuatu dan disitulah seperti yang disampaikan dokter Ines tadi, kita merubah teknologi yang semula sudah kami pakai untuk mengevaluasi, mencari gambar profil VOC-nya TBC ke COVID-19. Tentu saja waktu itu jelas kita harus sana dulu dokter Ines, kita tidak ada bayangan sama sekali akan menjadi begini. Saat itu kita hanya pada level pertama dari suatu penelitian, yaitu proof of concept. Itu sesuatu yang harus dasar. Ada dulu betul nggak sih VOC-nya orang COVID-nya beda dengan orang biasa. Nah, akhirnya pada saat itu kita bikin. Nah, ini termasuk juga validasi ya dokter Ines ya. Sebenarnya kita ketahui namanya validasi itu kan riset disebut valid kalau metodologinya robust, bagus, bisa acceptable, dan lolos. Nah, siapa yang mengevaluasi protokol kami pada saat itu jelas ada dua pihak. Yang satu pertama adalah komite etik FKUGM, kemudian etik dari planetotrial.gov, dan yang ketiga dari Dirjen Farmarkes, Direkturat Jenderal Farmasi dan Alat Kesehatan. Itu sebelum kami memulai uji diagnosi, sudah dievaluasi dulu sama beliau. Kalau kurang ya nggak boleh kurang, termasuk bagaimana randomisasinya, bagaimana pembutaannya. Kan harus dibutakan misalnya untuk uji diagnosi. Tapi ini waktu itu sesudah proof of concept selesai. Jadi pada saat awal kami proof of concept yang mengvalidasi protokol kita adalah komite etik. Yang isinya juga para ahli. Ya ada ahli epidemiologi waktu itu. Memang para ahli UGM ya, epidemiologi, Prof. Haripus, Nanto, Ada, Prof. Madari, cukup banyak. Disitulah kemudian kita diizinkan untuk proof of concept dulu dengan alat prototipe. Kalau boleh saya tahu, jadi ini untuk membedakan VOC orang sehat dengan VOC orang COVID. Yes, betul. VOC orang sehat, VOC orang COVID, VOC orang sakit lain selain COVID. Sakit lain selain COVID, boleh diceritakan kira-kira apa? Ya, jadi pada saat itu yang kita pakai kan pasien-pasien yang masuk ke rumah sakit, yang dirawat di dua rumah sakit. Waktu itu kami pakai rumah sakit Bayangkara dan rumah sakit lapangan khusus COVID. Yang pertama, yang terkonfirmasi positif COVID, berarti VOC orang COVID. Kemudian yang kedua, yang pasien sakit yang non-COVID. Jadi pasien datang dengan keluhan sesaat nafas, begitu di CPCR-nya negatif, maka kemudian dia dapatkan diagnosis lain seperti TBC, TBC, asma, PPOK, itu juga kami cek juga VOC-nya. Kami ambil juga, karena kan kita harus membandingkan. Kemudian VOC orang sehat juga sama. VOC orang tanpa gejala dicek negatif COVID, yaudah kita ambil waktu. Memang tidak waktu itu, karena kita proof of concept dulu, jadi kita waktu itu hanya mengambil, tidak banyak, hanya mengambil 43 yang COVID, positif 40 yang COVID negatif. Tapi sampelnya diambil berulang kali nafasnya, sehingga kita bisa terlihat pola pattern-nya bagaimana. Nah, disitulah setelah proof of concept jadi, baru akhirnya, nah ini yang mempunyai peralihan dan pergerakannya luar biasa cepat. Proof of concept jadi, itu dengan menggunakan prototipe. Proof of concept jadi, kita laporkan kembali kepada Komite Ketik, pada saat itu, dari STP, dari PUI. Jadi kami pada saat proof of concept itu sudah dinaungi oleh Direkturat Pengembangan Usaha dan Inkubasi. Jadi sambil kami jalan, itu tuh teman-teman di PUI, itu sudah mulai kolaborasi dan sudah mulai membantu mencari berbagai macam pihak-pihak yang bisa berkolaborator untuk mengembangkan. Karena pada saat itu, pada saat kami mulai mempresentasikan untuk proof of concept itu, secara biological possibility itu sudah kita hipotesiskan bisa. Jadi saya memang berterima kasih pada PUI waktu itu yang dalam tanda petik, berani bonek, berani gambling. bahwa suatu hari itu akan berfungsi. Karena waktu itu saya juga waktu join dengan Pak Kuat, saya juga mikir, saya sebagai peneliti juga, sebagai dokter juga mikir, ini betul bisa kah? Apakah yakin bisa? Setelah itu saya pelajari beberapa waktu, saya lihat crossability-nya, saya lihat beberapa penelitian TBC yang dahulu, kemudian kita juga sudah mitigasi waktu itu dokter Ines, kok ada beberapa kan penggunaan fertilizer ya kita menyebutnya untuk penyakit lahan kok sensitivity-spacivity-nya kok rendah sekali ya? Sesuatu yang berlaku di sini. Begitu kita mitigasi, ternyata desain secara teknik salah. Menurut saya ya, sebagai seorang dokter, desain secara teknik salah di mana? Apakah pada sensornya ataukah pada algoritmanya ataukah? Pada sampling system. Dan disitulah salah satu patent kami, makanya kami tidak bisa membacakan sejarah besar. Tapi kalau diskusi begini saja kan bisa. Jadi, pada saat saya sebagai seorang klinisi sering kalian melihat orang meriksa spirometri flow, kemudian ada beberapa paper sebelumnya tentang itu yang kemarin juga menjadi pembeda kita dengan belanda adalah sampling system kita itu jauh lebih stabil. Sampling system manusia, jadi begini dokter Ines, ini kita sedikit bicara teknis saja ya, pengeluaran VOC itu akan berbeda-beda tergantung bagaimana cara kita mengembuskan nafas. Kalau tarik nafas dalam mengembus ini, makanya keluar adalah mixed breathing. Itu adalah VOC campuran. Itu sangat tidak akurat. Kalau kita narik nafas biasa, mengembus begini, itu adalah alveolar VOC. Nah, itulah yang akan kita cari. Nah, alveolar VOC tidak akan bisa didapat kalau pasien menembak atau menyembur langsung pada mesin. Itu jelas. Waktu itu kami sudah, sudah dari awal tahun lalu, kami sudah. Sudah. Makanya pakai yang bag, ada bagnya itu ya? Makanya dengan bag itu, VOC terkumpul secara stabil seperti nafas biasa, dan kemudian bag itu disedot dengan stabil dan rate yang teratur, sehingga pembacaan respons sensor yang baik. Itu sudah kami, kami sudah ketahui dari, sudah kami medikasi dari awal, dan disitulah kemudian, oke, kita buat seperti ini, kita buat seperti ini, kita coba, bisa enggak sistem seperti ini jalan, proof of concept dulu, ternyata bisa. Dan dari aset pengambilan yang berulang-ulang dari pasien yang sama, itu kelihatan reliable. Ini reliable sekali. Hasilnya itu sama, sama, sama terus, bahkan kita nanti di publikasi akan kami tunjukkan perbedaannya. Hari pertama pasien positif COVID sampai hari terakhir itu perubahan dari pola curve-nya itu kelihatan sekali dari positif menjadi negatif. Dan itu yang kami kemudian ya katakannya the eureka momennya adalah pada saat, oh ternyata benar-benar beda antara positif sama negatif. Setelah jadi itu, baru setelah itu kita mau menuju ke tahap validasi. Klinisi tidak akan, kan tadi Prof. Panut mengatakan bahwa banyak sekali kita menggunakan AUKES itu tidak sulit dipakai. Kita sebagai klinisi, saya sebagai dokter, dalam tanda peti, walaupun saya peneliti, saya juga mewakili komunitas user dalam hal tenaga kesehatan, itu sangat berpatokan pada validasi alat dan reliability dari alat. Validasi artinya bahwa bagaimana itu tadi, performa sederhana sensinya, spesifitasnya, spesifitasnya, nilai PPV-nya, nilai NBV-nya, kemudian nilai positif likelihood ratio, negatif likelihood ratio, semuanya. Nah, untuk bisa ke situ, maka kita harus melakukan uji diagnostik. Nah, di uji diagnostik ini, kita sudah harus semua, kita, kalau tadi dokter Ines sudah menanyakan, adakah lembaga yang sudah memastikan itu? Ada. Dalam hal ini, kami dikawal dua lembaga yang disebut BPFK, Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan, yang kedua adalah Dirjen Formal Study. BPFK itu yang memastikan bahwa alat yang kita pakai untuk uji diagnostik itu benar-benar alat yang terstandar. Disitulah semua alat, alat kita yang kemarin prototype, sudah tidak dipakai. Jadi alat yang kemarin prototype, itu kita akhirnya mendapatkan gambaran desainnya, itu menjadi AI kita yang baru sekarang, yang kemarin AI kita dipakai untuk uji diagnostik. AI pertama tentang VOC untuk COVID. Sorry, saya potong. Kalau boleh tanya, ini untuk validasi dari tahap yang awal sampai ke ini, ini berapa besar sih sampel atau orang yang dipakai validasi dalam masing-masing grup itu? Karena, kembali karena, saya juga sedikit penelitian saya di sini juga menyentuh-menyentuh ke AI, itu selalu kawan saya yang bagian machine learning itu, dia selalu bilang, Ines, crap in, crap out. Jadi, kalau data yang kita feed ke apa namanya, kualitasnya buruk atau tidak tepat, maka hasil yang akan didapat dari AI juga tidak baik. So, bagaimana yakin bahwa apa namanya, learning yang dilakukan untuk AI-nya ini, sampel untuk learning-nya itu sudah tepat, sudah cukup banyak tergambar orang-orang yang mungkin punya kondisi lain yang bisa mungkin interfere dengan VOC. Apakah misalnya dari makanan atau merokok atau hal-hal yang lain bisa interfere juga. Atau nanti kalau misalnya kita puasa, pada saat puasa, kan kita tahu juga terjadi perubahan VOC pada dalam pernafasan. Ini bagaimana, Apakah masih yakin dengan ketepatan teknologi? Ya, betul sekali, Dr. Ines. Itu makanan, minuman, merokok, itu kan sudah semua yang termasuk kami ases, sudah yang kami coverage, termasuk puasa, termasuk kami coverage di dalam pada saat kami melakukan proses uji diagnostik. Jadi pada saat uji diagnostik kemarin kami mendapatkan berbagai kekurangan, termasuk faktor lingkungan, termasuk faktor makanan, minuman yang berpengaruh, itu kami dapatkan waktu uji diagnostik itu. Pada saat itu kami mendapatkan, kalau boleh saya katakan, waktu itu kami uji diagnostik premarketing ini. Sekarang kalau saya tanya Dr. Ines, jadi pertama kami dapat 615 sampel, itu yang dihasil proof of concept yang termasuk. Ini namanya kita nyebutnya uji profiling. Pada saat uji diagnostik kami dapatkan 2.200. Sekarang uji diagnostik postmarketing kami sudah on the run hampir dapat 3.000. Jadi total sudah hampir 6.000an sampel. Di waktu kami mendapatkan 2.200 itu, itu kami dapatkan memang hampir 20-30 persen itu invalid. Kenapa itu invalid? Karena saat itu kita ada satu-dua hal yang terlupa terkait masalah persiapan mesin di lingkungan. Di situlah kami mendapatkan lingkungan yang tidak bagus itu mempengaruhi mesinnya. Bagus juga dong 20-30 persen invalid cukup mengagetkan ya. Makanya pada saat itu kita benar-benar 30 persen kami laporkan kembali kepada Dirjen Farmaltes mereka langsung decide ini kalau ingin dapat izin edar tambah sampelnya. Waktu itu yang 500 sampai invalid. Begitu 500 invalid itu kami juga kenapa bisa 500 invalid ya di samping data yang bagus-bagus kalau ada yang invalid ternyata pada invalid itu kita bisa mitigasi ternyata pada rumah sakit rumah sakit tertentu terus kita cek di rumah sakit tertentu ternyata ruangannya pengaruh udara yang mengalir itu ternyata mempengaruhi semua yang sebelumnya diuji konsep tidak kami dapatkan. Tapi kalau misalnya lingkungan ternyata mempengaruhi dan didapati di rumah sakit tertentu terpengaruhi lingkungan bagaimana dengan nanti kalau dipakai di umum misalnya di pabrik terus di airport terus di mana bagaimana kita mitigasi itu? Ya itulah sudah alhamdulillah berkat ketemu-temu semua itu dalam hal kondisi seperti itu kita bisa memperbaiki dua hal yang pertama adalah SOP SOP sudah sudah jelas SOP harus mempunyai cekan itu pun sudah keluar di manual jinus yang ada di bukunya sekarang sama seperti dokter Ines harus menempatkan mesin PCR di suhu sekian-suhu sekian jinus harus ditempatkan pada lingkungan yang kondisinya ABCD nah bagaimana bisa tahu kondisi itu ideal si jinusnya bisa memikirkan sendiri jadi ada SOP menerapkan dalam tanda petik mengaktifkan namanya fitur analisis lingkungan pada jinus dan disitu jinus akan mengatakan apabila lingkungan cocok maka you are good clear to go bisa melakukan sampling seperti yang sekarang di rumah di stasiun itu itu tidak semua tempat di stasiun bisa dipakai jadi pada saat setiap kali mau dipakai harus cek analyze environment nanti jinus akan melihat bahwa apabila misalnya yang dievaluasi apa rata-rata saturasi partikel jadi kalau partikel disitu terbaca oleh respons hazard lebih dari 600 mili volt maka you are not clear to go dari tempat lain atau minimal ada sedikit berbahaya juga ya kalau penempatannya atau kalau yang kalau apa namanya orang yang mengoperasi kurang mengukuti protokol berbahaya juga dong betul sekali yes itu makanya di konsorsium kami TOT atau training of trainer dari pemerintahan cash copy pemakaian jinus itu sangat ketat dan itu kami bahkan ada ujiannya termasuk saat ini pada saat aplikasi implementasi di stasiun itu kami masih mengawasi sampai sekarang karena misalnya beberapa yang kelihatan kok anu ya ada hasilnya yang agak aneh begitu kita cek ternyata tidak diterapkan SOP-nya dengan baik kita perbaiki lagi jadi selalu seperti itu dan itu juga sebenarnya bagian-bagian dari proses ini perbaikan terus yang masih terus terus-terus dikawal hingga sekarang terima kasih atas kejujurannya karena sebenarnya ini hal ini adalah hal-hal yang selama ini mungkin nggak terungkap dari saya termasuk orang yang ikutin ikutin perkembangan mungkin nggak terungkap karena begini riset kan komunikasi kan lewat tiga cara jurnal presentasi di conference sama presentasi di university dan presentasi di media media popular media popular saya sudah nulis bareng Dr. Teguh di The Conversation tapi selama presentasi di conference saya selalu mengungkapkan bahwa tidak se-se-se-se-se-mood itu jenis itu mungkin kadang-kadang masyarakat kurang mungkin masyarakat yang masih kurang merealize apabila pandemi COVID-19 berakhir walaupun belum ada nanti yang tahu timeline-nya apakah alat ini akan dimodifikasi atau dikembangkan lagi untuk mendeteksi penyakit lainnya ya betul kan alat ini semuanya kan pivotingnya awal dari TBC so how do you know that you are so specifically detecting one penyakit and bukan penyakit yang lain that's correct kita tinggal melihat adalah buat mapping pattern pasien yang khusus COVID-19 seperti mana dan kita sekarang secara paralel kita juga sudah melihat mapping pasien yang TBC dan kemudian kita juga paralel di teams yang lain adalah membuat mapping dari pattern VOC untuk pasien-pasien seksis bagaimana cara kita tahu itu betul apa tidak tentunya validasinya yang benar seperti tadi kata dokter Ines kita kemarin itu struggle sekali memastikan bahwa pasien yang COVID-19 positif itu benar-benar COVID-19 PCR as you know it's not kalau PCR dari swab itu sebenarnya itu bukan juga goal standar yang benar-benar goal kalau PCR-nya dari sampling dari BAL bronco, alveor, lafas itu yang benar-benar goal standar PCR dari swab itu juga banyak sekali false negative bahkan beberapa laporan menyatakan spesifitas PCR dari swab itu hanya 67% jadi kemarin kami yang benar-benar struggle itu adalah mengkonfirmasi pasien yang COVID-19 negatif itu benar-benar negatif sampai kami harus 2-3 kali mengulangkan PCR swab oleh orang yang berbeda yang punya koefisien interagremen kapanya itu sama artinya benar-benar skillnya bagus untuk memastikan bahwa pasiennya di swab itu benar-benar negatif seperti itu jadi yang penting adalah ada pattern ada konfirmatory ada pattern ada validator sepsis validatornya apa? culture kemudian TBC validatornya apa? gene expert atau culture MTA dalam hal ini COVID-19 validatornya apa? adalah PCR swab untuk saat ini yang diterima di kolestandar asalkan kita punya validator-validator itu yang memang aksesnya adalah dimiliki oleh medical officer seperti saya kita insya Allah bisa apapun jalan dan melihat tinggal melihat pattern AI dari virusnya bagaimana seperti itu post-deployment karena saya anggap sekarang sudah dapat izin sudah dapat izin untuk digunakan berarti sekarang sudah post-marketing surveillance kalau misalnya kira-kira bagaimana post-marketing surveillance-nya apakah terus menerus ada continuous validasi dari sekian orang yang disapling di rumah di kereta sebelum masuk kereta api nanti bagaimana caranya mungkin bisa diceritakan apa semua orang di PCR juga enggak mungkin tentu tidak dalam hal itu jelas kita akan tetap kita post-validation marketing tetap lanjut post-validation trial itu tetap lanjut sekarang bukan hanya dengan saya kita pribadi post-validation uji diagnostik validasi post-marketing akan lebih bermakna kalau yang mengerjakan satu internal dua eksternal yang internal saat ini kita juga sudah dalam jadi ditemukan oleh tim yang bukan tim original saya lagi artinya sudah tim medis yang lain dalam hal ini yang bekerja di rumah sakit Sarjito di rumah sakit akademik UKM itu sudah tim oleh dokter yang lain yang nanti juga akan melaporkan ini loh hasilnya kalau saya kami yang mengerjakan nah kemudian dari tim KAI yang sekarang membawahi untuk pemeriksaan di stasiun-stasiun itu juga secara sampling kami ambil dan kami akan biayai untuk pemeriksaan PCR-nya untuk memastikan betul apakah akurasinya masih setara karena berbeda-beda dokter Ines kita tuh dari 6.000 orang yang sudah kita ambil itu dalam tiga setting yang berbeda setting rawat setting kawal jalan dan setting bebas ini sensi spesinya jelas berbeda-beda kalau seperti Dinos dipakai umum yang pasien tidak bergejala itu sensitifitas sejauh ini 89% tapi kalau pasien yang memang terkonfirmasi atau pasien yang kontak erat itu sensitifitas kita bisa 92% jadi dalam setingan berbeda bagaimana dengan OTG? OTG itu kan yang setting screening umum tadi pasien tidak bergejala termasuk yang sekarang kita terapkan di KAI itu kan sensitifitasnya hanya 89-90% jadi tujuannya sebenarnya adalah mengidentifikasi orang yang paling mungkin infectious yang paling untuk mengurangi jumlah orang yang mungkin menularkan di dalam jadi bukan mengidentifikasi setiap orang yang sakit tetapi yang paling berpeluang untuk paling berpeluang karena itu namanya screening jadi harus dibedakan kegunaan yang untuk screening dan tentunya alat ini tidak bisa membedakan varian itu terlalu dini untuk mengatakan sekarang karena kan kalau varian yang baru tentunya saya harus konfirmasinya berarti saya harus mengenj atau melakukan sequencing untuk setiap agen yang saya periksa COVID positifnya nah itu kita belum sampai ke tahap itu bisa kita melakukan UGM bisa cuman biar lack of time seberdaya waktunya yang gak ada dan seberdaya orang yang gak ada kalau uang ada fasilitas ada cuman orang yang gak ada yang mengerjakan orang itu paling susah nyarinya orang yang ini paling susah mengingat banyaknya confounding factors dalam aplikasinya apakah gak terlalu cepat kalau sudah digunakan untuk penggunaan umum apalagi untuk mengizinkan mobilitas orang yang mungkin menelurarkan ini kayaknya pertanyaan yang semua orang itu pasti apalagi yang latar belakangnya peneliti itu pasti adalah pertanyaan yang paling utama ya betul sekali itu juga jadi concern kita ya Bu Ines pada saat kita berhasil mendapatkan proof of concept itu kemudian kita merancang konsep untuk uji diagnostik randomisasi identifikasi confoundingnya semua data CRF kita case report form kita itu hampir 4-5 halaman kecil-kecil semua tebalnya karena kita berusaha memasukkan dan memikirkan setiap confounding yang ada termasuk dalam hal tadi akhirnya kita temukan makanan, minuman, udara kemudian merokok setelah itu comorbid sama jelas faktor lingkungan itu makanya termasuk confounding faktornya itu semua banyak juga ya banyak banyak sekali dan itu sudah memang alhamdulillah karena konsep penelitian VOC itu sudah cukup tua sejak tahun 2006 itu sudah mulai ada jadi alhamdulillah kita bisa cukup memahami bagaimana sebenarnya alat ini bekerja sehingga disitulah kita bisa sebagai klinis kan kita harus tahu dulu senjata kita bagaimana jadi pada saat itu sudah memastikan bahwa ini pasti ada ini pasti ada ini pasti ada ini ternyata betul ada semua cuman waktu itu kita tidak ada lingkungan begitu dia ditaruh di tempat tertutup itu masuk angin lah istilahnya seperti itu jadinya ya harus ditaruh di tempat yang sirkulasinya bagus begitu-begitu jadi kalau untuk confounding insyaallah saya tidak bisa katakan 100% tapi kami sudah memitigasi itu sehingga mungkin sekitar 60-70% berbagai macam faktor confounder itu sudah kami temukan eksternal maupun internal untuk penjelasannya sebenarnya dok itu yang terkait dengan tadi ketabukaan komunikasi terus sekaligus menjawab pertanyaan Bu Ines bahwa tidak boleh benar saya juga setuju tidak boleh mempunyai patent untuk mempublikasikan data hanya tinggal satu caranya publikasi data yang betul itu di mana bukan di media sosial yang jelas yang jelas di scientific academic forum itu kami buka semua termasuk kemarin itu berapa kali ya saya itu diundang dari PYD UI kemudian diundang di PD UI itu kami buka semua kami memang meminta mohon tidak tidak di foto karena beberapa beberapa komponen itu adalah memang komponen-komponen yang harus dimasukkan dalam klaim patent jadi kami tidak kalau ada yang mengatakan melindungi balik patent untuk publikasi wah itu berarti kurangan itu orang ikut pengumuman webinar kalau ada webinar ketik nama Dian masih disitu ada pasti saya buka semua termasuk pada saat kami dipanggil BNPB disitu ada 40 profesor yang juga datang termasuk kami laporan itu kami buka semua SOP-nya bagaimana untuk mengatasi kekurangan itu jadi apa yang ditanya oleh Mbak Ade itu ada beberapa kekurangan yang memang diatasi berhasil dengan SOP dan perbaikan AI-nya begitu jadi terus harus terus ada masih tidak tertutup kemungkinan ada perbaikan terus-menerus jadi bagaimana Anda update kalau ada sekian banyak alat yang sudah didistribusikan di seluruh bagaimana terjadinya update pada alat-alat tersebut sehingga pasti yang ter ini secara secara corporate culture itu sebenarnya AI-updatenya seperti kalau Bu Ines kalau misalnya menggunakan Mac update OS atau update Windows jadi setiap kali mau menggunakan silahkan di dalam Genos dashboard di aplikasinya kita akan cek update maka disitu akan muncul dari update misalnya seperti sekarang kita sudah mengupdate ke software versi 1.3.3.2 build 5 itu adalah versi software dengan database terbaru yang mencangkup semua sampel dari masakit dari publik dari OTG yang terbaru dengan data yang tentunya sudah kami pilih-pilih mana kalau orangnya males update update kan ada betul sekali betul sekali itu yang sedang kami mitigasi bagaimana kalau ada vendor atau industri atau katakanlah pengguna yang tidak mengupdate dengan baik kebetulan alhamdulillah dari kan kita ada konsorsium 5 PT 1 PT namanya PT nanosense itu kan dia punya kendali dari cloud sistem jadi apabila sudah muncul update yang versi terbaru maka ada time frame sebelum dalam waktu 10-15 hari apabila dia tidak lakukan update itu maka versi yang lama langsung tidak bisa melakukan prediksi lagi dan keluarnya prediksi tidak aktif begitu jadi tidak keluar positif negatif begitu tidak aktif ini itu update untuk lisen seperti lisen gitu untuk update juga tidak di pengut ya seperti itu menariknya malah update AI itu yang harganya paling mahal itu malah karena kayaknya kelupaan masuk di harga pokok penjualan ada 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 yang harganya ada yang mana ini jadinya die ekspor atau tidak permintaan untuk ekspor untuk pembelian dari luar sudah ada Jerman Brazil Jepang sama Singapura cuma kita fokus dulu di dalam negeri dulu produksinya masih belum mencukupi kebutuhan kita kan masih ada PR validasi eksternal itu penting banget karena independen independen validasi disini yang sudah serah melakukan validasi eksternal itu rumah Sarjito sendiri akademik tapi itu kan masih ada bau-bau UGM jadi kita want something other akhirnya Balipankes dari Kementerian Kesehatan Balipankes terus kemudian dari UI Prof. Murdani Abdullah sudah menjawab proposal kemudian dari Andalas dokter Andadi itu sudah mengajukan insyaallah kita akan segera training segera kirim sehingga disitu kita bisa pastikan betul validasinya ini dari pemakaian alat di dalam masyarakat umum bukan trial setting yang sangat terkontrol tentunya yang lebih baik kan seperti itu tapi sebenarnya kita bisa tentukan settingnya kalau mau setting rumah sakit seperti kamar Pak eduk ini juga bisa tapi saran saya di setting masyarakat umum cuman problemnya di setting masyarakat umum itu adalah kan ini kalau seperti kita keman uji diagnostik premarketing untuk melihat performance alat harus di subyek yang terindikasi itu memang harus seperti itu tapi untuk yang sekarang karena implementasi sudah di luar maka seperti kata Bu Ines harus validasinya di masyarakat umum kalau diantara diantara teman yang tadi memvalidasi eksternal di dua setting juga yang berbeda mungkin ini kesempatan gotong royong di sini mungkin peran swasta sangat besar karena misalnya kalau misalnya suatu perusahaan ingin menggunakannya di dalam pabriknya misalnya supaya karyawannya bisa ini atau mungkin Garuda Indonesia untuk di airport atau di pesawat mungkin disitulah kita memerlukan juga peran swasta untuk memvalidasi alat kalau memang alat ini mau digunakan sebagai alat yang dipakai untuk membolehkan orang naik pesawat atau membolehkan orang naik kereta saya rasa dari pengguna itu sendiri harus meyakinkan masyarakat bahwa alat ini benar-benar benar-benar bekerja sebagaimana dipromosikannya ya ya itu itu tantangan buat kita tidak semuanya mau begitu apalagi kalau yang validasi jelas seharusnya kasus positif maupun kasus negatif seperti itu yang negatif itu mana mau disuap kecuali kalau tidak tidak di edukasi dengan baik begitu kemudian mau disuap juga nanti bisa dapat datang sempatnya nggak mau kesempatan swap gratis untuk yakin nggak sakit kan harus ya kan begitu terima kasih Terima kasih.